Tapi curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah solusinya kan bisa kita cari, salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman diatasnya dibangun hunian-hunian. Mel tadi habis dari pasar, kalau salah Kang Emil punya program khusus untuk pasar termasuk yang berhubungan dengan hunian, mungkin bisa di-share apa ya? Ya, pada dasarnya kan Jakarta ini kota dagang, setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah solusinya kan bisa kita cari, salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman diatasnya dibangun hunian-hunian untuk anak-anak budak dan kelas menengah kan gitu ya. Nah itulah tadi program yang tentunya bisa kita dorong menjadi program unggulan, apalagi Pak Prabowo kan ada program perumahan untuk 1 juta hunian di tengah kota. Saya kira itu sangat sejalan ya. Lain-lain curhatan dari pedagang lebih persampahannya terlalu mengganggu karena dia persampahannya di tengah pasar. Kalau bisa dicari solusi-solusi engineering yang membuat mereka nyaman lah. Lain-lain tentu promosi ya, karena banyak juga pedagang-pedagang ini kalah dengan online. Jadi itu nanti kita kombinasi. Bagaimanapun ekonomi kita kan ekonomi Pancasila. Jadi yang atas kita luaskan, yang bawah kita tinggikan, dua-duanya mendapatkan kemajuan. Saya kira itu. Pak Emil, kemarin kan hasil survei yang sudah keluar nih. Ternyata nilai elakitabilitasan Emil itu menurun daripada pasangan nomor tiga. Nah dari Pak Emil sendiri ada cara gak membuat mesti hati-hati hal tersebut? Apakah akan memperbanyak agenda? Atau mungkin ada kayak generasi yang ingin dituju gitu untuk diperluar? Kalau survei itu jawabannya sama mbak. Mau lagi bagus, mau lagi kurang, jawabannya tetaplah bekerja sampai akhir waktu. Jadi jawabannya itu aja. Misalkan besok ya ada release survei, surveinya bagus nih hasilnya. Jawaban juga sama. Saya akan terus bekerja, melakukan kegiatan sampai akhir masa kampanye, udah itu aja. Karena metode survei juga beda-beda, samplingnya juga beda-beda, makanya tidak pernah ada survei yang sama. Nah Emil, kalau untuk masalah pasar ini kan lahan parkir juga menjadi masalah itu nanti ke depannya bakal seperti apa? Ya, parkir sekarang ada teknologi mekanis. Dalam lima tahun saya akan perbanyak, jadi mekanis itu lahannya kecil tapi isinya banyak gitu ya, bertingkat. Ada di Cikini contohnya, nah itu akan saya dorong untuk ngatasi kemacetan-kemacetan dan kekurangan parkir. Soal apa namanya, petanggapan yang Kang Emil aja untuk mengenai proker-proker yang mungkin ex-gubernur Jakarta belum terrealisasikan menurut Kang Emil di mana? Semua yang baik untuk warga, pasti saya dorong untuk diwujudkan. Tinggal mungkin berubah namanya atau anggaranya, tapi yang dibutuhkan warga pasti diwujudkan. Karena tujuan pemimpin kan semua sama, ingin rakyatnya bahagia, ingin rakyatnya sejahtera. Oke, makasih. Kang, ini kan disurvei kemarin disebutkan bahwa penurunan faktor LKB dari Kang Emil karena berpindahan suara ke pasangan nomor sebelah. Dan ada juga faktor anak abah. Nah, kalau dari Kang Emil sendiri akan melakukan evaluasi atau memulai pendekatan gitu kan buat menjari suara-suara anak abah itu? Pertanyaannya kan sama saya bilang. Saya ulangi ya, kalau media menyatakan survei jawaban saya sama. Kalau hasilnya kurang menyenangkan jawabannya adalah kerja-kerja kampanye ditingkatkan. Kalau hasilnya bagus, tidak boleh lengah, tetap kerja-kerja ditingkatkan. Kerja itu kan sama Kang, ada belusukan, ada sapa warga, ada main di medsos, ada menjangkau, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Mau emok sila di sini? Yang dekat sama saya. Yuk pindah sini. Nah, yang masih merasa kepanasan boleh dekat sini. Doakan tidak runtuh ya. Oh, jawabannya kurang kenceng. Ini saya ada pantu nih. Karena nanti Pak Gubernur punya program ngasih modal tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Dari 500 ribu sampai 10 juta ya. Kok ketawa? Betul. Tapi syaratnya, saya lihat ibu-ibu di Jakarta, Pak Wim, itu senangnya berdagang. Jadi, betul ya? Semua boleh diperdagangkan kecuali orang. Ibu, saya dalam waktu 30 hari lagi, kita akan menghadapi yang namanya pemilu ya. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, saya bisa ditakdirkan, menyayangi, mengurusi ibu-ibu. Betul? Sebagai gubernur. Tadi saya ke pasar, curhatannya, 3 dari 5 ibu-ibu bahasanya gini. Pak, di kebayoran lama banyak janda, Pak. Untuk ceritaman nanti. Kemudian, ibu-ibu yang anggota PKK, posyandu, jumantik, lain-lain nanti, Dawis, itu insentifnya insya Allah dinaikkan ya. Dan tiap RW ada program untuk memperbaiki RW setahun. Tiap RW dikasih berapa? 200 juta per RW. Selama 5 tahun, insya Allah 1 miliar ya. Biar RW-nya tidak kumo, biar RW-nya bersih, betul? Biar RW-nya hijau. Kalau enggak ada duit kan enggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan yang terpenting adalah, Satu, tahun depan, Buat ibu-ibu yang anaknya sekolah di swasta, Karena enggak bisa ke negeri, Sekolah swastanya juga nanti dibayarin oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dua, biar harga sembako murah, Nanti setiap sebulan sekali kita akan bikin kegiatan namanya pasar sembako murah di kelurahan. Terus kita bikin pasar malam sebulan sekali, itu UMKM bisa pameran di bazar-bazarnya. Sambil nanti ada panggung hiburan, Jadi anak-anak nanti kegiatan budaya, Biar anak-anak enggak banyak tawuran, Karena sibuk jadi panitia pasar malam di kecamatan-kecamatan. Jadi Bapak-Ibu, Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan, Kita ya-ya-ya ya. Ridho, Menang-menang-menang, Satu Kutara. Ridho, Menang-menang-menang, Satu Kutara. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi itu, Teman-teman CRT, CRW, Sekampung ya, Kasih tahu mantan-mantan pacarnya dulu ya, Satu. Ini ada pantunya, Beli kado isi sepatu, Ke pasar baru membeli baju, Pasangan Ridho nomor urut, Satu. Siap membuat Jakarta baru yang semakin maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!